Hah? Gimana? Enggak lah.. Masak kawan.. Ada Whatsappnya.. Hidup.. Iba.. Cepet ini.. Ini aja? Oke.. Oh.. Iba.. Iya.. Oke.. Kita bersama dengan.. Halo dong adonan Sengambal duaa tv Masih bersama dengan Iman Batak Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama yang kalian minta-minta juga Pemain tim nasional sekarang udah senior W Ан.. Kita akan coba coba tanya seputar pemain muda ini yang mudah-mudahan bisa menyaingi keeper-keeper senior yang ada di tim nasional, jadi kita bangga juga PSMS Medan, beliau sudah dipanggil oleh Senteyong Senteyong, susah bilangnya Senteyong, siapa lagi bukan Adi Satrio Bang, boleh cerita gak bang, pengalaman abang kalau kami mengikuti Instagram abang, kayaknya pernah di Persija ya Persip, Persip Nah itu kira-kira pengalamannya, kok bisa sampai ke PSMS gimana sih, awalnya ceritanya bang Adi Pertama main bola dari SD SD di? Di Bandung, Rantau Oh, anak Bandung Terus bang? Orang Jakarta, tapi di Bandung, terus bang? Terus SMA ke PPLV DKI, Ragunan Habis dari sana ikut Kaletang 18 Di Kaletang 18 Seleksi Tese itu kan Oh, Kaletang itu yang Orangnya Ya kan? Apikip Persija Salah informasi kita Terus bang, terus bang, terus bang Terus Seleksi Langsung diridik sama Pompong Awalnya dengan Coach Kultom Atau usia 19 ya? Iya Usia 19 Tapi di situ juga, mohon maaf Belum inti lah pada saat itu ya Belum inti, tapi kayaknya Coach langsung jatuh cinta Kalau misalnya ini Oke, di Jawa Barat Sudah di Bandung gitu kan Melihat lah Di Pesimisman ini Animu masyarakatnya gimana sih? Dengan mungkin Bobotoh juga Atau gimana? Antusias sih Antusias ya? Dari latihan aja Amin tadi Penantahnya Iya Pasti fanatik Fanatik semua ya Siap Jadi kalau misalnya di persaingan ini Di keeper-keeper Pesimisman ini juga kan Luar biasa nih Bisa dikatakan ada juga Rohim sebagai Iya bisa dikatakan Senior juga Baru dicintai juga oleh seluruh masyarakat Medan Karena pernah memberikan sesuatu Buat Pesimisman Medan Piala Kemerdekaan 2015 Kemudian ada juga Mantan keeper dari Herdi Cilegon juga Mainnya juga luar biasa di Liga 2 Waktu diteladan ya Sempat kita kutuk-kutuk juga Dia main bagus ya Nah sekarang seorang Adi sendiri gimana? Melihat persaingan itu tadi Aku gak Gak mikir Gak persaingan sih Sama-sama sharing Pasti Mau yang terbaik buat Pesimisman Jadi ya Kasih yang terbaik Kalau komunikasi sendiri dengan keeper ini Kayaknya kan dari tadi Kayaknya enak ya bersahabat Gak ada Kayaknya sirik-sirikan gak ada ya Karena biasa kayak gitu Apa kalau Mau panggilan TC gitu Kadang suka di Kasih tau Jangan minum es Terus Oh gitu Itu yang kasih tau sih apa tuh Ada Bang Rohim Bang Rohim kasih tau Wow Jadi itu ya Pemain sepak bola itu Gak ada iri dan dengki Semuanya ingin memajukan PCMS Medan Dan siapa lagi Kita pasti bangga Karena ada dua disitu Oke Bang Gultom Sekarang udah Kelau Udah mengurus PCC ya kan Senior pula Beliau juga dipanggil senior Terus pertanyaannya Bagaimana perasaannya dipanggil Tim nasional senior Bukan usia 19 Gimana perasaan seorang Adi sendiri Yang bisa dibagikan kepada seluruh Ijolers Ijo kali Kaget Iya Gak percaya sih Tidak itu Jadi pas latihan hari Jumat pagi Di infoin Baru di infoin Terus Abis selesai latihan Baru lapor ke Coach Kultom Coach Kultom masih Ngatik Iya Coach Kultom juga kaget Kaget terus Bingung Oh berarti intinya Oh ini salah ya Informasinya Jadi beliau ini Bukan Bang Gultom Yang merekomendasikan Tapi langsung Pelatih tim nasional ya Jadi enggak ada unsur kakain My brother Semuanya memang Karena beliau ini hebat Biar kalian tahu Jadi jangan ada tuduhan Biar kalian tahu ya Sinop aja Terbawa emosi Terbawa emosi Terbawa emosi Terbawa emosi Terus Bang Oke Ini lagi viral juga Di Instagram Katanya keeper-keeper Tim nasional Indonesia Kayak kakek-kakek Usia 60 tahun Cemanalah Gimana sih Misalkan itu Kalau di Instagram Enggak tahu lah kita Tapi memang ada Coach enggak Coach Korea Yang Ada enggak Memang bilang kayak gitu Atau ceman Atau dia misalnya Ada yang bilang gitu Cara ngomongnya Sambil nyanyi enggak Atau simple-simple Main simple Ya kalian mainnya Kayak 60-an ya Gak ada gitu ya Gak ada gitu ya Iya Karena takut Dia akan enggak Hehehe Kalau masalah Ditegor tuh Pas Pas Dua hari terakhir Pas mau sparing Kalau bersita ya Iya Kan Gimana ya Sebenarnya Dia melihatnya Kalau misalkan ada satu yang enggak semangat Jadi Keeper yang dicap gitu Oh gitu Jadi pressure-nya lebih ke keeper gitu ya Karena memang Karena dari awal Emang Yang di pesan keeper Dari pertama TSE Udah dibilang Kalau Yang ngetin bakalan berat Keeper Oh gitu Dari awal Sudah disampaikan kayak gitu Wow Tapi ya Nikmati Oh iya Tapi bangga enggak Seorang Adi Satrio sendiri Ada Sari Gultom Mantan pelatih Mantan pemain Tim Masional Indonesia juga PSMS Medan juga Kemudian ada pelatih dari Korea Ditambah lagi Ada penerjemah juga Kalau enggak salah Itu juga mantan keeper Persipura Jayapura Yang banyak kasih prestasi Ada tiga keeper hebat disitu Kira-kira Gimana sih Mereka ketika melatih keeper-keeper kita Ada empat Kalau enggak salah yang dipanggil ya Tiga senior Satu Seorang Adi Satrio Yang masih berusia 19 tahun Wow Awak 19 tahun masih bisa ngapain 18 Asih 18 Dimudakan Biar kalian tahu SIM-nya baru dapat tahun lalu Gimana-gimana Ada tiga keeper luar biasa Kalau aku ngeliat kan dari Pandangannya sih Cari yang Masih satu-satu cari ilmu Enggak pikir ke bersaing Masih ngerasa Belum apa-apa Masih banyak kurangnya Setelahnya Iya-iya Harus Mau belajar lagi Siap-siap-siap Tapi Oke Kalau Oke Keras di Penjaga Gawang Kemudian Ketika misalnya kita kalah lawan Persita nih Skornya juga cukup telak Ibaratnya kan orang-orang Kok lawan tim nasional lawan klub Kok bisa telak Kalah 4-1 Ya gitu Apakah memang karena faktornya Kecapean kah pemainnya Yang di press Karena kan kalau di Sentae Yong bilang kan Di beberapa Gak tau kalimat Benar apa gak di Instagram ya Kan dia bilang Di Korea itu Sebelum Apa ya Sebelum mati Harus tepat lari terus Gitu kan Itu yang diharapkan di pemain Berarti kan intinya Kita kayak MPS 2 Kurang tau juga sih itu Faktor apa yang Aku gak Gak ada andil Dan pertandingan itu juga Terus Kalau menurutku sih Kecapean Terus Emang belum ada Masuk strategi Oh gitu Kalau Mohon maaf Ini kan kita Oke lah Korea Selatan Tim Piala Dunia Beliau juga Pernah melatih Tim nasional Korea juga ya Mengalahkan Jerman 2-0 ya 2-0 Di Piala Dunia Akhirnya Jerman terbuang ya kan Padahal baru juara ya kan Jadi Gimana sih bedanya latihan dia Dengan pelatih lokal Mungkin Yang pelatih lokal Siapa dia yang sudah melatih Kalau seorang adi sendiri Indra Safri Parwisaini Nah sekarang Masuklah dia Ke seorang Korea Beda sih Beda jauh Maksudnya Metodenya Kan kalau Dia dibenuhin dari awal Bener-bener dari awal Kayak Dasar passing Passing juga diajari Passing Passing yang Bener-bener passing Oh gitu Bobot passing itu Yang berbobot Terus Fisik Mental Itu sih Lebih ke dasar-dasar dulu Oh gitu Belum masuk strategi Belum masuk strategi Masih dilatih macam SSB balik ya Mama Tapi Bener-bener detail Bener-bener kayak Harus Perfect Oh gitu Kalau misalnya kami Mohon maaf Ngeliat kemarin kan Ketika Luis Mila Memimpin tim senior Itu kan Pakai video-video segala Nah ini Apakah beliau Melakukan hal yang sama Belum sih Gak ada ya Karena memang dia Lebih ke dasarnya Sepak bola Indonesia Nah kalau misalnya Seorang melihat adi sendiri Memang banyak kesalahan gak sih Setelah yang diterapkan Oleh si pelatih Timnas kita saat ini Dengan apa yang kita pelajari Di SSB Di club gitu Ada gak sesuatu yang harus kita pelajari lagi Kita perbaiki lagi Sebenernya Kalau tujuannya bagus sih Setuju-setuju aja Setuju-setuju aja bos Siap-siap-siap Kalau niatnya bagus gitu Niatnya baik Jadi kalau untuk Pemanggilan berikutnya lagi Untuk persiapan timnas gimana Apakah adi ada informasi juga Gak tau Tapi katanya yang 19 April April 19 Itu dilatih juga Latih Korea juga ya Tapi gak tau tuh Fix up Siap Nah balik lagi Ini disini tinggal di mes juga adinya Atau dimana Di mes ya Jadi kalau misalnya Dengan keluarga gimana Kan masih 19 tahun Kadang rinduan Rindu mama papa enggak ya 18 18 Ya iya Ini bertalih Askapoji ini ya kan Askapoji Askapoji Tengok Sorot-sorot Askapoji Persi Berkemin bola Halo man Bintangnya itu disorot Itu disusahin aja dulu Tadada aja kalian Cuman-cuman bang Cuman bang Tangan sih Tangan cuman Dari SD Udah dikasih belihan Bebas Yang penting Jaga diri Oh gitu Jadi Memang keluarga Keluarga ada juga Sepak bola semua Atau gimana dia Atau memang seorang adi sendiri Enggak Sebenarnya paling adik basket Adik basket Tingginya sama seperti adi juga Enggak Dia masih Cewek kok masih Oh cewek Wow Cuman Enggak lah Masak kawan Ada whatsappnya Kawan sendiri Ada adik kawan digara Apaan inilah Hati-hati di medan ya bang Apalagi muka-muka Gini Hati-hati Oke gitu ya bang Jadi Jadi keluarga udah ngasih pilihan Terserah Buat adi sendiri gitu Nah di Kalau keeper favorit Siapa jadi Allison Baker Oh Liverpool Memang pecinta Liverpool Enggak sih Enggak juga Oh Enggak PSD Seleserdang Jadi Cinta Siapa sih Kalau klub favoritnya Aku lebih ke Barcelona Oh Cocok Allison mainnya juga Dari bawah juga Boy Jadi Memang suka permainan dia Karena keeper Dia juga bisa dikatakan Keeper Alirannya juga agak beda Kan bisa juga sebagai Pengumpan segala macem Gimana itu Memang gara-gara itu Iya gara-gara Iya Karena Bisa ini apa Iya Bisa Bill up misalnya Iya Ngerti Bill up Aku aja perlu tau Membangun serangan Membangun serangan Tenang dia Tenang Siap Jadi Kalau Dan memang Aku berani bilang Ketika di bermain Kali pertama PSMS Medan Melawan Medan utama Kalau gak salah Disitu dia mempertontonkan juga Dia berani pegang bola Dia berani nyicak Melewati striker Itulah luar biasa Jadi Figur dia buat adik-adik semua Yang nonton Skambal 2 TV Kalian punya favorit Contoh dia Tonton Dia panteng Dia langsung di Youtube Lihat gimana cara mainnya Dia juga sudah Sudah melakukan itu Makanya mungkin Seorang pelatih Korea Sampai tertarik Melihat bakat beliau Jadi mudah-mudahan Beliau juga Tadi sampai Bisa jaga diri Jauh Yang halal Yang negatif Bisa menjadi Kipar besar Mudah-mudahan PSMS Medan Bisa beliau Angkat Masuk ke Liga Liga 1 Kemudian beliau juga Kalau bisa bermain Di luar negeri Iya kan Ada tawaran Ada tawaran Ada tawaran Tengok Skambal 2 TV Pisioner Belum nanya Udah tau kami Biar kalian tau Cuman dicerita Jadi enak nih Kembal kopi Kopi 2 Kok enggak ya Jadi sebelumnya kan Ke Segultom Mau bawa kan Tapi waktu itu November Belum transfer Jadi masih Bimbang tuh Ada tawaran Klub lain juga Terus ada tawaran Buat ya Sekolah di Sepanyol Oh trial Kayak masuk juniornya Ini program Famos Oh Famos Itu di klub mana Kira-kira kemarin Bisa di Palarma Palermo Jangan sosok tau Kita bicara Spanyol Tadi Itali Abang dia bicara Spanyol Abang Itali Bang Askapoji Bandel kali Dibilangin Spanyol Kata-kata dibuken Gimana bang Yang penting adalah Tim Eropa Tim Eropa Dari Liga Spanyol Kalau misalnya next Ditawarin nih Mau enggak Karena jujur Di Anak Medan Sendiri Ada namanya Egy juga Sudah bermain Di Polandia Gitu kan Kalau nyampe sana Pengen Cuman Harus jelas juga Negara orang Betul Asia Juga Misalnya Daerah Asia Pasti juga Mikir-mikir Apalagi Eropa Tapi Mudah-mudahan Terbentuknya Disini Kurs Halim Juga bisa melihat Menyexplore Kemampuan beliau Jadi intinya Beliau jadi Betul-betul Menaikkan Perform beliau sendiri Terus Kalau Kalau misalnya Ini anak Jakarta Kemudian Lamanya di Bandung Lebih ke orangnya Atau ke Biru Dua-duanya Beliau ini Rupanya Ijo Persebaya Masuk ya Bukan Ijo mana Pcms Oh Bilanglah Ijo pun banyak Orang Ada-ada aja Bang Alah Bang Cuman 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 Saat ini Masih Ijo Hatinya Siap Siap Tumpuk Mata Ijo Buat Penonton Penonton Bayaran Ada mau Ditanyakan Buat coach Buat Bang 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 Halim Jadi Buat Legend kita Ada pertanyaan Tentang Keeper Askapos 45 ya Gak Nanti bilang Tadi Aku tebak Tepak buang Manggis Ada Bang Pertanyaan Dari Pecandu Pcms Medan Ada Pertanyaan Dari Bang Dui Ada Apanya Apanya Gapan Mumin Bola Ini Gila Inilah Latihan Oke Bang Kira-kira Bang Kalimat Ya Kalimat Terakhir Yang ingin Disampaikan Buat Buat Masyarakat Medan Yang ingin Men-support Pcms Medan Ya Buat Buat Warga Medan Terutama Daerah Pcms Terus Support Tim Daerahnya Biar bisa Liga-ragan Satu Amin Ya semuanya bilang Amin Amin oke bang adi makasih banyak sukses terus ya bang ya thank you bang thank you jadi itu aja cakap-cakap kita sama bang adi mudah-mudahan beliau kayak tadi kita bilang performnya tetap stabil beberapa kali kita lihat beliau juga mainnya bagus di youtube ada penyelamatan ketika usia 19 penyelamatan yang luar biasa kalo gak salah tim apa gitu itu kan di 92 tim kur? gak gak gak, tiba-tiba di sip beliau jadi mudah-mudahan itu aja di usia 19 juga makin berjaya mudah-mudahan juga tim nasional bisa kayak bufon gitu usia 18 tahun udah langsung ini ya aliran aku lah yang tahun-tahun berapa lah oke makasih banyak adi sukses terus banget thank you yaudah oke bang terima kasih banyak bang amin udah manajer